Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Saya Rifanesha Murtika Uniresi Di sini saya akan menyampaikan Ringkasan materi mengenai pendahuluan Teknik pemandu wisata Ada jenis-jenis pemandu wisata Berdasarkan tingkatnya Yang pertama ada pemandu wisata Berdasarkan tingkat kahlian Berdasarkan tingkat kahlian Terbagi menjadi beberapa bagian Yang pertama ada pemandu wisata muda Yang bertugas Di tingkat kabupaten Yang kedua ada pemandu wisata Madya yang bertugas Di tingkat provinsi Dan yang ketiga ada pengatur wisata Atau tour leader Biasanya bisa sampai pada tingkat internasional Yang kedua berdasarkan lokasi Berdasarkan lokasi Terbagi menjadi tiga Yang pertama ada one side guiding Atau pemandu wisata di tempat Atau biasa disebut local guide Yang kedua ada city side scene Atau pemandu wisata yang berada di perjalanan Dan yang ketiga ada tour escort Dimana tour escort adalah Pemandu profesional yang mengelola seluruh perjalanan wisata Ada peran pemandu wisata selama perjalanan Yang pertama sebagai pemberi informasi Dimana dia menjelaskan sejarah, budaya, dan hal-hal menarik Tentang destinasi wisata Yang kedua sebagai pemandu Dimana dia menunjukkan jalan dan mengatur jadwal selama perjalanan Yang ketiga ada sebagai mentor yang memberikan saran, tips, dan pengalaman kepada wisatawan Yang keempat sebagai katalisator Dimana dia akan mempercepat proses perjalanan Dan memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang maksimal Yang kelima sebagai mediator Dimana pemandu akan menjembatani komunikasi antara wisata dan masyarakat lokal Selain itu ada manfaat menggunakan jasa pemandu wisata Dimana wisatawan akan merasakan perjalanan lebih efisien dan efektif Dan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan Sekian materi yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh